STAT NEWS STAT NEWS JENDELA INFORMASI ANDA Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang rasanya jumpa lagi dengan kami tim redaksi STAT NEWS Selalu menghadirkan berita terkini seputar Bume Kordang 9 Mandeling Natal dan Sumatera Utara Kita ke berita korban kebakaran Wakil Bupati Mandeling Natal Atika Azmi Utami Nasution Mengunjungi dan sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban kebakaran Di Kelurahan Panyabungan 1 Kecamatan Panyabungan Mandeling Natal pada hari Jumat 17 Maret 2023 Tiba di lokasi Atika yang datang bersama Kepala Satpol PP dan Damkara Madina Lismulyadi Kepala BPBD Mandeling Natal Muksin dan Pengurus PMI Madina langsung menuju lokasi kebakaran Atika mengatakan kehadiran pemerintah dalam musibah ini setidaknya dapat meringankan beban warga yang menjadi korban musibah kebakaran Hari ini pihaknya menyerahkan bantuan sandang dan pangan kepada keluarga korban Mudah-mudahan bisa meringankan beban warga Demikian dikatakan Atika Hari ini kita serahkan bantuan sandang dan pangan Ini tikar, sembako, makanan siap sadi, baju-baju seragam, sepatu sekolah, perlengkapan dapur, kuali juga tadi ada lengkap semua Nanti bisa dicek bersama-sama ya Yang penting bantuan urgen sandang dan pangan kami serahkan hari ini dari 4 sumber Pertama dari BPBD, kedua dari diner sosial, ketiga dari PMI Mandeling Natal, empat dari pecamatan Jadi mudah-mudahan apa yang kami antar hari ini setidaknya dapat meringankan beban warga Ini saya sudah memutuskan untuk memanggil PLN Karena yang kita identifikasikan tidak ada ini dari perasan dari gas Semua dari PLN Jadi kami ingin mendengar nanti apa sebetulnya yang harus kita sampaikan kepada masyarakat mengenai pelisikan ini Apakah ada disini yang kurang paham kami mengenai pelisikan Masa begitu juga masyarakat atau bagaimana nanti apapun hasilnya akan dihimbau Nah untuk sementara kami tetap menghimbau sama himbauannya Kalau urusan pelisikan marilah kita sedikit keluarkanlah upah untuk tenaga profesional mereka saja yang merakit Kita gunakan kabel-kabel, kita gunakan soket, kita gunakan alat pelisikan yang SNI Sehingga ini dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan Atika juga berjanji akan memanggil pihak PLN guna mengetahui tentang kelistrikan Mengingat akhir-akhir ini musibah kebakaran sering terjadi Dia mengatakan yang terindikasikan tidak ada dari tabung gas Jadi diputuskan akan memanggil pihak PLN untuk mendengar apa sebetulnya yang harus disampaikan kepada masyarakat mengenai kelistrikan ini Atika juga mengimbau masyarakat terkait urusan kelistrikan hendaknya diserahkan kepada ahlinya yang betul-betul memahami Sebelumnya 5 unit rumah permanen dan seni permanen Ludes di Lalapsi, Jago Merah Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini Tetapi kerugian material ditaksir mencapai 2,3 miliar rupiah Patli Mustapid melaporkan untuk Stunt News Demikian informasi terkini seputar Bume Kordang 9, Mandiri Natal, dan Sumatera Utara Anda dapat mengakses berita ini di portal berita online kami di www.statnews.co.id Atau dapat mengikutinya secara langsung di live streaming kami di www.statfmmadina.com Saya Paslas Regar yang bertugas mewakili tim redaksi Stunt News mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya